Oke, ketemu lagi di channel Youtube. Oke, kali ini saya mau bahas soal printer A3 yang terbaru dari Epson. Nah, ini adalah printer Epson L15150, printer A3 Ink Tank. Jadi dia adalah printer multifungsi berukuran A3. Dia bisa print, scan, copy, wireless, dan juga duplex printing. Artinya dia bisa cetak otomatis bolak-balik. Kalau melihat dari fiturnya saja, kelihatannya ini sudah bisa jadi mesin kopier digital. Jika teman-teman mau punya usaha digital kopier yang ukurannya A3, teman-teman bisa pakai mesin ini. Karena satu, yang pasti harganya lebih terjangkau. Kedua, cost cetak, biaya cetaknya itu sangat-sangat murah. Dan juga dia high productivity, jadi buat untuk yang sering cetak banyak, volume cetak tinggi, buat bisnis, buat usaha. Dan juga pasti perawatannya, maintenance-nya dia juga rendah. Nah, yang satunya lagi juga nanti ada beberapa hal banyak yang akan saya sampaikan di sini. Tapi teman-teman boleh tahu kalau sekarang sudah ada printer A3 Ink Tank L15150. Nah, ini adalah penerus dari Epson L1455 yang sudah ada di generasi sebelumnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang pasti ya, dia support A3 borderless, jadi teman-teman bisa cetak nih. Ukuran A3 borderless, ya. Jadi dia bisa cetak foto, cetak gambar tanpa kepotong garis tepi. Oke. Nah, kita juga lanjut lagi. Nah, untuk printer ini dia bisa cetak sampai dengan ribuan halaman. Ya, jadi untuk kapasitas cetaknya itu dia menggunakan tinta refill atau tinta botolan. Ink Tank seperti ini sama. Kapasitasnya yang diklaim oleh Epson itu adalah black-nya itu sampai 7500 halaman. Dan untuk yang warnanya itu sampai sekitar 6000 halaman. Untuk dokumen teks, A4. Ukuran A4 dan juga dia coverage-nya 5%. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karena ini sudah Ink Tank System, jadi teman-teman sudah tidak usah pikirin lagi. Sudah pasti super murah, irit tintanya, dan juga cost cetaknya atau CPP-nya itu sangat-sangat rendah. Ya, dia high capacity, jadi dengan tintanya ini dia sistemnya, sistem refill, ya seperti ini. Ya, tinta hitamnya itu 127 mili, dan black, sorry. Untuk yang color-nya ini dia tintanya 70 mili per warna. Dan yang pasti untuk printer L15-15-15-60 ini, tintanya dia sudah pigment semuanya. Oke, tintanya sudah pigment, jadi dia tidak luntur dan tahan air. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk kapasitas cetaknya, dia sampai cetak A3, dan juga super B, atau ukuran 13 x 19 inci, ini atau A3+. Ya, jadi ukuran kertas A4, N4, legal, sampai dengan A3 ini semua pasti bisa. Jadi, ini benar-benar sebagai satu solusi untuk mesin cetak ukuran A3. Untuk large format, kita bisa punya mesin ini untuk digital, copier, dan juga untuk usaha atau bisnis di kantor kita. Nah, untuk printer ini, tray-nya, itu paper tray-nya ini sudah dual paper tray. Dua, jadi ada paper tray yang satu, yang satunya lagi yang kedua. Ini dia berbentuk seperti model kaset, ya. Jadi, satu paper tray ini, dia bisa muat 250 lembar. 250 lembar, totalnya 500. Dan untuk paper tray yang di bagian atas, di bagian rear feedernya di atas itu, dia bisa muat sampai dengan 50. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia juga satunya lagi di bagian atasnya itu, ada yang namanya auto document feeder atau ADF. Ya, auto document feeder atau ADF ini, dia bisa muat sampai dengan 50 halaman, 50 lembar. Nah, jadi, untuk kita mau fotocopy atau scan otomatis, dia lewat ADF ini, dia akan berjalan secara otomatis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk print speed-nya, ini sudah cukup cepat, ya. Draft-nya itu 32 sampai 22 ppm untuk black dan color. Dan untuk print speed-nya ini, 25 ipm untuk ISO print speed-nya. Oke, kita lanjut lagi. Dia juga sudah support yang namanya auto duplex printing. Artinya, dia bisa cetak bolak-balik secara otomatis ukuran A3, ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Tintanya ini, tinta pigment. Tinta pigment-nya semua warna, jadi dia anti-luntur, ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kena air pun dia tidak akan luntur. Dan dia bisa cetak sampai dengan ribuan halaman seperti ini. Dan untuk hasil cetak tinta pigment ini, dia akan lebih tahan lama. Oke, itu sekilas dari printer A3 L15-150 ini. Rasanya dengan semua konfigurasi dan juga semua fitur yang ada di printer ini, ini adalah pilihan yang ideal buat bisnis yang volume cetaknya banyak, dengan kualitas cetak yang terbaik, dengan ukuran sampai dengan A3, ya. Jadi mungkin, saya rasa ini bisa jadi menggantikan printer laser atau mesin kopir A3. Karena satu ya tadi ya, harganya lebih murah, dua, biaya operasionalnya juga lebih murah, irate listrik, dan juga cost cetak perlembarnya sangat-sangat murah, dan dia low maintenance, tidak ada biaya maintenance yang mahal. Dan juga yang saya lihat di Epson itu, dia memberikan garansi, kalau nggak salah itu sampai dengan 4 tahun, atau 80 ribu cetak, atau 150 ribu cetak. Jadi bener-bener ini mesin-mesin yang heavy duty, jadi memang dipakai buat kerja, buat bisnis. Oke, kita lihat berapa sekarang harga pasarannya untuk saat ini. Pada saat video ini dibuat di bulan Maret, itu harga pasarannya sekitar 12,5 jutaan, ya. Ini sudah ada di online, di Tokopedia. Dan juga untuk tintanya, ini dia menggunakan tinta Epson 008. Saya coba cek di sini, kayaknya masih belum. Coba kita lihat di Tokopedia, ya. Tinta Epson 008. Nah, tinta Epson 008 ini harganya sekitar 250 ribu untuk yang black-nya, karena dia jenis pigment, ya. Terus untuk yang color-nya itu, dia kurang lebih sekitar, ini ada yang tulis nih, berapa? 200 ribu. Ini 200 ribu per warna, nih. Karena ini memang tintanya tinta pigment, jadi bukan tinta daya yang seperti biasa, ya. Jadi ini memang tintanya khusus, dan juga dia yang pastinya anti air, tahan lebih tahan air. Oke, semoga informasinya bermanfaat, ya. Inilah sedikit review dari Epson L15150 printer A3 Intank. Buat teman-teman yang punya informasi, yang mau ditanyakan, segala apapun yang mau ditanyakan, soal harga, informasi printer, silakan komen. Saya akan jawab dan respon secepatnya. Semoga informasinya bermanfaat, dan terima kasih.